Fakta dan Harga Paku Iwan Cip Calenge, Keripik Terpedas di Dunia Keripik terpedas di dunia, Paku Iwan Cip Calenge kembali dibicarakan oleh warganet yang bisa muncul di video youtuber Tan Boy Kun yang berkolaborasi dengan Irfan Hakim. Dalam video tersebut Tan Boy Kun memperkenalkan keripik Paku Iwan Cip Calenge kepada Irfan Hakim sebagai keripik terpedas di dunia. Namun, lantaran keripik tersebut kini sudah sulit dicari dan Tan Boy Kun kehabisan stok maka dia tidak jadi memberikan calenge makan Pakui ke Irfan Hakim. Akhirnya, Tan Boy Kun pun menantang Irfan Hakim untuk makan maki kuan cip calenge, keripik terpedas di Indonesia menggunakan saus mat dok yang diklaim sebagai saus terpedas di dunia. Setelah mencicipi keripik tersebut, perut Irfan mulas, dia muntah, dan sempat ke kamar mandi tetapi tidak bisa buang air. Ini gue, perut kayak dililip ditarik, kayak diperas terus ditarik. Sebelumnya juga jantung gue deg-degan gemetar banget, jelas Irfan Hakim. Irfan dan tim dilarikan ke rumah sakit. Meskipun tidak sampai pingsan, Irfan merasa sangat lemas. Keripik Paku Iwan Cip Calenge Keripik terpedas di dunia Paku Iwan Cip Calenge adalah keripik buatan perusahaan asal Amerika Serikat, Paku I Torpila Cips. Dalam satu kemasan Paku Iwan Cip Calenge hanya ada satu keripik superpedas. Dikutip dari laman resminya, keripik tersebut dibuat menggunakan cabai terpedas di dunia yakni Carolina Reaper dan Scorpion Reaper. Sehingga, produsennya pun menyebutnya sebagai satu keripik yang memicu kutukan yang dibuat dengan cabai terpedas di planet ini. Carolina Reaper sendiri memiliki peringkat resmi Scoville, skala kepedasan cabai, sekitar 1,7 juta Scoville units. Sementara, Scorpion Pepper sekitar 1,2 juta Scoville units. Sebagai perbandingan, cabai rawit Indonesia memiliki tingkat kepedasan 100 ribu Scoville units. Sementara, nama Pakui diucapkan Pakui adalah kata Aztek yang berarti menjadi bahagia. Hal ini mengandung makna bahwa hal yang membuat perusahaan Pakui bahagia adalah menggunakan bahan-bahan asli untuk menciptakan rasa yang kuat tanpa buatan. Harga keripik Pakui Iwan Cip Calenge Selama ini, untuk mendapatkan Pakui Iwan Cip Calenge bisa melalui toko online. Harga Pakui Iwan Cip Calenge di Amazon.com dibanderol 28 dolar Amerika Serikat 90 sen atau sekitar 416.116 rupiah. Sementara, harga Pakui Iwan Cip Calenge di Tokopedia bervariasi mulai dari 600 rupiah ribuan hingga 5,5 juta rupiah untuk edisi kolektor. Selain itu, perlu diketahui bahwa stok keripik Pakui Iwan Cip Calenge terbatas dan kini susah untuk didaparkan. Pakui juga memberikan peringatan tentang reaksi yang kemungkinan timbul setelah memakan keripik Pakui Iwan Cip Calenge. Sebab, melansir Insider.com tanggal 21 Januari tahun 2022, tiga remaja di SMA Lodi di Sacramento, California dirawat di rumah sakit usai mengikuti Iwan Cip Calenge. Mereka mengalami reaksi intens yang harus segera dilarikan ke unit gawat darurat. Pihak Pakui sendiri memberikan peringatan terhadap konsumennya untuk tidak mengonsumsi keripik terpedas di dunia tersebut jika memiliki sensitivitas terhadap makanan pedas dan alergi dengan capsaicin. Serta sedang hamil maupun memiliki kondisi medis apapun. Pihak Pakui juga mengimbau untuk segera mencari bantuan medis apabila konsumen mengalami kesulitan bernapas, pingsan, atau mual muntah berlebih. Demikian mengenai keripik Pakui Iwan Cip Calenge yang disebut sebagai keripik terpedas di dunia dan harga keripik Pakui Iwan Cip Calenge. Terima kasih telah menonton!